Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat sore teman-teman sekalian Selamat datang di akun Instagram Cak Nur Society Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nur Khalid Semerjah Society atau NCMS Teman-teman sekalian Perkenalkan saya Farhul Razi Majid Yang akan menjadi tuan rumah untuk program Enlightenment Session Sepanjang bulan Ramadan Kegiatan ini diinisiasi Dan diinisiasi oleh Nur Khalid Semerjah Society Jadi satu kegiatan Semacam kajian Virtual begitu Sesi berbagi secara virtual Yang disiarkan secara langsung Melalui akun Instagram Nah Ini adalah ikhtiar kami Katakan begitu ikhtiar kami Untuk berbagi ilmu dan khazanah Intelektual Islam Kepada para pemirsa sekalian Terutama kepada Para followers kami Di Instagram At Channel Society Setelah ini Saya kedatakan tamu Tamu kita yang akan tampil pada sore ini Adalah Bapak Muhammad Wahidun Nafis Beliau adalah Ketua Yayasan Nur Khalid Semerjah Society Dan sebagai advisory board Di Sekolah Madania Bogor Topik kita pada ini Pada sore ini adalah Tentang Ramadan Momentum penyusian diri Ini adalah Kita tahu bahwa Puasa di dalam banyak tradisi Dan kebiasaan Sebagaimana dijelaskan oleh Para ahli itu Bukan hanya sekedar Menahan hawa nafsu Menahan Diri dari lapar Dari haus Dari hubungan seksual Tetapi lebih dari itu Secara lebih mendalam Dijadikan sebagai medium Sebagai wasilah Untuk menyucikan diri Menyucikan jiwa Dalam bahasanya adalah Tazkiyatun nufus Tazkiyatun nafas Atau purifikasi diri Kata Caknur Dengan tujuan agar Seorang hamba itu Menjadi Insan yang lebih dekat Menjadi hamba yang lebih dekat Kepada Kepada Tuhan Kepada Allah SWT Dalam arti Dia bertakwa Nah Bagaimana konsep Penyucian diri ini Berlangsung sebetulnya Lalu bagaimana sebetulnya Mengapa puasa itu Disebut sebagai medium Atau sebagai wasilah Untuk menyucikan diri Seorang hamba Mari kita dengarkan Paparan dari Kang Wahyuni Nafis Saya kira mungkin Aturannya gini 15 menit pertama Atau sampai 20 menit Pak Nafis nanti akan bicara Memaparkan Poin-poin penting Dari topik kita Pada sore ini Lalu kemudian Saya undang teman-teman Di saat sesi ini berlangsung Silahkan mengajukan pertanyaan Nanti akan kita jawab Di sesi pertanyaan Yang diajukan Di kolom komentar Silahkan Pak Nafis Waktunya Ya terima kasih Razi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalam Ala Rasulillah Wa ala alihi Wa ashabihi Wa mawala Teman-teman Teman-teman yang saya cintai Ini hari puasa pertama Mudah-mudahan Kita sehat Dan kuat Menjalankan ibadah Yang sangat tinggi Ini nilainya Saking tingginya Ibadah puasa Umat-umat terdahulu pun Pada zaman sebelum Islam Juga diwajibkan oleh Allah Untuk berpuasa Bahkan dalam salah satu kisah Dalam Al-Quran Nabi Musa Sebelum memperoleh Taurat Diwajibkan oleh Allah Untuk berpuasa Yang sebanyak 40 hari Dengan hitungan 30 hari Lalu Nabi Musa Dalam satu kisah Membersihkan badannya Termasuk di dalamnya Bersikat gigi dengan siwak Lalu Allah Melengkapkannya Atau melengkapinya Dengan menambah 10 hari lagi Jadi Jadi 40 hari Dan disitulah Kemudian Musa Mendapatkan Mendapatkan Wahyu Allah Yaitu yang tersusun Dalam kitab Taurat Para wali Juga kita dengar Kalau kita baca Kisah-kisahnya Kalau para wali itu Ingin mendapatkan Allah Berfirman langsung Kedalam hatinya Maka mereka Biasanya berpuasa 40 hari Nah Di dalam Tradisi keislaman kita Satu bulan Atau 30 hari Antara 29 dan 30 hari Karena itu Sebagian besar Orang-orang Islam Melengkapi puasa Idul Fitri Puasa Ramadhan ini Maaf Melengkapi puasa Ramadhan Yang 30 hari ini Dengan berpuasa setelahnya Yaitu di bulan sawal 10 hari Jadi Hitungan akhir 40 hari Nah ini menarik Kenapa? Karena pada saat kita Menghentikan Mengistirahatkan Makanan-makanan Yang sifatnya fisik Maka pada saat itu Allah juga memberikan Memfonsilitasi Menyediakan makanan-makanan Yang bersifat metafisik Atau makanan ruh Kita tahu Pertarungan Antara fisik Dan metafisik Atau pertarungan Antara materi Dan yang Imateri Itu kan Dia akan Dimenangkan Oleh Oleh Materi Atau imateri Yang mendapat makanan Yang cukup Jadi kalau Kita memberikan Makanan Tidak seimbang Kepada materi Terus-terusan Maka Hal-hal Yang sifatnya Ruhia Akan terkalahkan Karena yang sifatnya Mati Menjadi sangat kuat Karena jizinya Bagus Makanannya Enak Dan sebagainya Sebaliknya Makanan-makanan Yang sifatnya Ruhia Itu kurang Diperhatikan Sebagian besar orang Kadang-kadang Tidak terlalu Sensitive Ketika Ruhaninya Ketika Ruhnya Tidak diberikan Makanan yang cukup Tidak merasakan Rasa Rasa lapar Atau Apalagi sakit Tapi kalau fisik kita Baru puasa 6-8 jam Sampai 14 jam Kata para dokter Paling lama 16 jam Kita terasa Begitu lelah Begitu lapar Dan sebagainya Nah karena itu Puasa adalah Fasilitas Dari Allah Supaya kita Mengistirahatkan Memberikan kekuatan Kepada yang Bersifat fisik Sebaliknya Kita memberikan Makanan Supaya memiliki Kekuatan Kepada yang Bersifat Ruhani Atau Ruh Nah maka Makanan-makanan Pada saat Ramadhan ini Yang sifatnya Ruh Itu memang Harus kita Manfaatkan Dari mulai Puasa itu Sendiri Sampai kemudian Tarawih Tadarus Kiamulail Zikir Etikaf Nah itu semua Sarana Fasilitas Dari Allah Yang merupakan Makanan Ruh kita Sehingga Ruh kita Menjadi kuat Ruh kita Menjadi Punya Kekuatan Untuk Menghadap Ruh Untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tahu Kalau gambaran Sebagian Ahli Menggambarkan Hati 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 Yang itu Menjadi Sentral Dalam kehidupan Setiap manusia Itu adanya Di tengah Di tengah Nah di atasnya itu Kalau hati itu Kan hati itu Disebut Kolbun Mukolib Itu artinya Yang sering Berbolak-balik Dia bisa ke bawah Dia bisa ke atas Maka ada doa kita Yang diajarkan oleh Nabi Ya mukolib Al-kulub Tabit Kolbi Wahai Pak Wahai Sang Pembulak Pembalik Hati Tabit Kolbi Tetapkanlah Hati kami Ala dinika Wa ala ta'atika Kepada agamamu Dan kepada Ketaatanmu Nah jadi Allah itu disebut Mukolib Mukolibul Kulub Yang membulak Balikan Kolbun Atau Hati kita Nah kenapa itu Hati disebut Apa namanya Bulak-balik Karena dia punya Dua wajah Wajah pertama Menghadap ke atas Yaitu Ke akal Maka hati Yang memperoleh Pengaruh Dari akal Dia akan Berfikir Sangat Ilmiah Sangat rasional Tidak sembarangan Lalu di atas Akal Ada ruh Maka hati Yang mendapatkan Cahaya ruh Dia akan selalu Berjikir Dan mengingat Allah Nah di atas Ruh ada Allah Maka Ketika hati Menghadap ke Allah Menghadap Artinya Menghadap ke Akal Ke ruh Dan ke Allah Maka hati Selalu Terkoneksi Kepada Allah Disitulah disebut Jikir Dari mulai Yang sifatnya Jahar Khofi Sampai 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 Jikir Yang bersifat Sangat-sangat Rahasia Asraru sirri Dan jikir-jikir itu Dulu Dicontohkan Oleh para sahabat Dari mulai Abu Bakar Sampai ke Ali Karumallahu Wajha Lalu diteruskan Oleh para wali Di bawahnya Misalnya Ada satu Kisah Bahwa Sheikh Abdul Qadir Jailani Itu kan Atasnya Keturunan Dari Sayyidina Ali Karumallahu Wajha Yang disitu Ali Dikenal sebagai Jikir Zaharnya Yaitu Jikir La ilaha Illallah Dengan suara Yang keras Lalu Kalau Abu Bakar Itu kan Jikirnya Khofi Lan Apa namanya Diam Tidak terdengar Yaitu Zikir Allah Allah Nah Di bawah Sheikh Abdul Qadir Jailani Kemudian meneruskan Zikirnya Sayyidina Ali Sheikh Bahaudin Meneruskan Zikirnya Sheikh Abu Bakar Siddique Maka Dikenal dalam Dunia Islam Ada dua Aliran Tasawuf besar Yaitu Qadiriyah Dan Naqtabandiyah Qadiriyah Itu Atasnya Sayyidina Ali Yang dipopulerkan oleh Sheikh Abdul Qadir Jailani Lalu Naksabandiyah Diatasnya Abu Bakar Yang dipopulerkan oleh Mad Bahaudin Sheikh Bahaudin Nah Oleh orang Indonesia Yaitu Ahmad Khatib Dari Sambas Kalimantan Barat Ketika menjadi Mursid Di Maka Itu digabungkan Antara Tarekat Qadiriyah Dan Naksabandiyah Maka Terkenal menjadi Tarekat Qadiriyah Wa Naksabandiyah Di Indonesia Dan dunia-dunia lain Juga sangat terkenal Nah itu bagian Dari bagaimana Yang tadi Rosie bilang Bahwa ini Memang satu Fasilitas Untuk Mensucikan Diri kita Nah Tadi hati Yang sampai Ke atas Maka Fasilitas Apa namanya Tadi Zikir Melalui berbagai Tarekat Atau zikir Secara Luasa Dan bebas saja Lalu Tarawih Dan sebagainya Itu menjadi Satu Fasilitas Yang Allah Siapkan Menjadi Makanan Yang sifatnya Ruhiyah Nah sebalik Hati Bisa menghadap Ke bawah Ketika hati Menghadap Ke bawah Itu menghadap Ke dada Soder Maka di bawah Soder Lagi ada Nafas Yang kita sebut Nafsu Itu Kita tahu Soder Misalnya Dada Dada Itu menurut Kajian para Sufi Adalah Tempat Bertempurnya Para binatang Buas Disitu Disitu Ada Hati Ada Dengti Ada Apa namanya Nyinyir Kalau dalam bahasa Anak-anak Sekarang Ada Gelisah Ada Galau Ada Ketidaktenangan Di saat Di dada Itu Dada Dibawahnya Nanti Diperkuat oleh Kecenderungan Kepada Keburukan Yaitu Nafas Maka Yang paling bawah Lagi Namanya Materi Atau Dunia Dunia Itu kan Dari kata Adenah Rendah Nah Maka Hati Yang menghadap Kebawah Dia Terpenjara Oleh Kenikmatan Kenikmatan Yang sifatnya Duniawi Yang sifatnya Fisik Yang sifatnya Nafsu Maka Hati Kita selalu Berdoa Kepada Allah Yang tadi Saya sebut Itu Artinya Ya Allah Yang maha Pembulak Balik hati Tetapkan Hatiku Kepada Agamamu Dan Kepada Ketaatanmu Nah itu Artinya Kita meminta Hati kita Berbalik Wajahnya Ke atas Menuju Kepada Akal Kepada Ruh Dan Kepada Allah Nah jadi Kalau kita Kembali Ke puasa Tadi itu Nah puasa Adalah Satu Satu Fasilitas Yang luar Biasa Diberikan Oleh Allah Kepada Orang-orang Yang ingin Mensucikan Dirinya Kepada Orang-orang Yang ingin Memperluas Memperkuat Mempertebal Potensi Takwanya Yang sebaliknya Nanti Potensi Fujur Rohanya Fujurnya Itu Mengecil Tapi Saat Hati Kita Wajahnya Kebawah Maka Kita Sedang Memperbesar Potensi Fujur Roha Kita Tahu Fujur Roha Wata Waha Jadi Apa Yang disebut Mensucikan Hati Itu Adalah Tadi Dengan Cara Tarawe Jikir Etikab Dan Sebagainya Sehingga Kita Berhasil Menghadapkan Wajah Kita Kepada Allah Melalui Akal Dan Ruh Kita Itu Sehingga Kita Termasuk Orang-orang Yang Beruntung Orang-orang Yang Menang Dan Nanti Di akhir Bulan Ramadhan Ini Kita Disebut Orang Yang Berhak Memperoleh Aidul Fitri Karena Karena Kita Sudah Menjalankan Berbagai Macam Fasilitas Fasilitas Makanan Ruh Dari Allah Tadi Itu Maka Kalau Itu Kita Langsanakan Maka Kita Memperoleh Satu Kemenangan Namanya Kembali Kepada Kepitrahan Nah Sebaliknya Yang Kebawah Itu Walaupun Dia Puasanya 30 Hari Berturut Yang Tadi Disampaikan Menahan Lapar Haus Dan Sek Misalnya Tapi Kalau Yang Lainnya Tidak 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 Yang Lainnya Selain Yang Tadi Saya Sebut Itu Maka Kata Hadis Sebagian Besar Orang Puasa Tidak Ada Ganjaran Tidak Dapat Apa-apa Dari Puasanya Kecuali Hanya Haus Dan Lapar Saja Kenapa Karena Dia Tidak Tidak Melakukan Imsa Terhadap Komponen-komponen Yang ada Dalam Tubuhnya Matanya Telinganya Hidungnya Lidahnya Pikirannya Perasaannya Itu tetap Karena itu Puasa awam Jadi puasa awam Itulah yang Ya tetap Ada Kata Sehab Abdul Qadir Jailani Tetap Ada Kebaikan Pada Puasa Orang-orang Awam Itu Tapi Memang Puasa awam Itu Ya So-so lah Kira-kira Medioker Yang Tidak 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 Cukup Memiliki Pahala Atau Kenaikan Tingkat Yang Baik Nah Maka Dari sini Kita bisa Mengambil Satu Kesimpulan Bahwa Hati-hati Dengan Puasa Ramadhan Tidak 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 Semua Orang Memperoleh Kemenangan Idul Fitri Kalau Hatinya Tidak Kemudian Diusahakan Menghadapkan Wajahnya Kepada Allah Maka Dia Orang Yang Tidak Termasuk Tidak Berhak Memperoleh Perayaan Idul Fitri Karena Dia harus Melakukan Upaya-upaya Pelatihan Lagi Fasilitas-fasilitas Yang Sifatnya Makanan Ruhani Tadi Harus Dia Makan Harus Dia Jalankan Karena Itu Dia Harus Melakukan Upaya-upaya Puasa Di Bulan Lain Yang Mungkin Seperti Ramadhan Dia Harus Lakukan Karena Itu Misalnya Ada Satu Hadis Kursi Mengatakan Tentang Orang Yang Puasa Tapi Dianggap Tidak Puasa Dan Orang Yang Tidak Puasa Dianggap Puasa Nah Ini Sifatnya Substansi Kam Min Muftirun Banyak Orang Yang Berpuasa Banyak Orang Yang Berpuasa Tapi Dia Sebetulnya Tidak Puasa Dan Banyak Orang Yang Tidak Puasa Dia Makan Minum Segala Macem Tapi Hakikatnya Dia Puasa Apa Artinya Nah Itu Pada Tingkat Khawasul Khawas Dia Udah Menjalankan Itu Walaupun Dia Makan Minum Gitu Diburan Lain Yang Bukan Bulan Ramadhan Tapi Hatinya Terus Menerus Terkoneksi Kepada Allah Hatinya Terus Menerus Berjikir Kepada Allah Sehingga Tidak Ada Satu Tidak Ada Sekilas Pun Dalam Hidupnya Itu Yang Tidak Terlepas Dari Ingatannya Kepada Allah Nah Teman-teman Yang Saya Cintai Saya Ingin Menutup Sebelum Dialog Dilakukan Gini Biasanya Para Sufi Juga Sering Menjadikan Kisah Nabi Musa Itu Sebagai Metafor Dari Perjalanan Atau Pendakian Spiritual Seseorang Kita Tahu Perjuangan Nabi Musa Pertama Kali Kan Berhadapan Bertempur Dengan Fir'aun Berbagai Macam Ancaman Berbagai Macam Siksaan Pada Bani Israel Dilakukan Oleh Fir'aun Sedikit-sedikit Dibunuh Dan Sebagainya Begitulah Lalu Kemudian Musa Memperoleh Perintah Allah Supaya Mendatangi Fir'aun Musa Didampingi Oleh Saudaranya Harun Pergilah Ya Musa Dan Harun Kata Allah Kepada Fir'aun Walaupun Kita tahu Kamu tahu Fir'aun Itu Togo 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 Tugyan Tiran Hati-hati Artinya Jahat Lalim Hati-hati Kamu Dia jahat Sekali Kira-kira Gitu Tapi Nabi Musa Dan Nabi Harun Tetap Aja Setelah Dimita Pergi Kepada Fir'aun Fakulalahu Kaulan Laina Tapi Kamu Walaupun Tahu Fir'aun Lalim Sombong Kejam Kamu Tetap Harus Berkata Kepada Fir'aun Dengan Ucapan Dan Kalimat Yang Halus Lembut Dan Sopan Tidak Boleh Kasar Itu Sejahat Fir'aun Kan Sekarang Gak Ada yang Sejahat Fir'aun Kan Apalagi Di Indonesia Karena Kasar Kasar Ngomongnya Gitu Kata Allah Kepada Orang Sejahat Fir'aun Aja Nabi Musa Dan Nabi Harun Diminta Untuk Berkata Lembut Dan Sopan Gitu Nah Makanya Rada Menes Kalau kita Baca Mersos Itu Kasar Kasar Gitu Bahasanya Gak Tahu Ajaran Dari Mana Padahal Katanya Dia Muslim Juga Nah Itu Satu Maka Nabi Musa Bertempur Begitu Luar biasa Kepada Dengan Fir'aun Nah Saya tidak akan Cerita Nabi Musa Panjang Tapi Saya ingin Melakukan Satu Metafora Bahwa Pertempuran Nabi Musa Dengan Fir'aun Itu Adalah Metafora Pertempuran Syariat Dengan Kemaksiatan Jadi Kita Berpegang Kepada Nilai-nilai Islam Kepada Ajaran-ajaran Islam Dan Itu Di dalam Yang disebut Makom Syariat Dan Makom Syariat Itu Tantangannya Adalah Yaitu Fir'aun Jadi Menyuruh Orang Mengaku Tuhan Kepada Fir'aun Melanggar Supaya Tidak Mengikuti Larangan Supaya Menjalankan Larangan Larangan Tuhan Dan Itu Melambangkan Bahwa Nabi Musa Sebagai Perwakilan Dari Syariat Berhadapan Dengan Kemaksiatan Berhadapan Dengan Mungkin Ada Sebagian Kalau Organisasi Islam Yang Memetaforkan Ini Juga Secara Tidak Pas Misalnya Mau puasa Sweeping Itu kan Mungkin Menafsirkannya Bahwa Apa namanya Syariat Syariat Berhadapan Dengan Kemaksiatan Nah Itu Yang Pertama Nah Itu Biasanya Orang Melambangkan Pertempuran Syariat Dengan Kemaksiatan Dan Kedurhakan Itu Di Sepuluh Hari Pertama Nah Di Sepuluh Hari Kedua Kalau Tadi Musa Bertempur Dengan Fir'aun Maka Di Sepuluh Hari Kedua Musa Bertemu Dengan Khidir Bukan Bertempur Lagi Tapi Bertemu Maka Disini Musa Sebagai Lambang Syariat Bertemu Dengan Ma'rifat Jadi Puasa Ini Menjadi Sarana Betul-betul Untuk Momen Penyucian Diri Kita Jadi Sepuluh Hari Pertama Kalau Kita Puasa Itu Kita Masih Kalau Gabung Kalau Ada Pertemuan Buka Bersama Segala Macem Lupa Bahwa Kita Sering Ngomongin Orang Sering Titnah Dan Sebagainya Nah Itu Di Sepuluh Hari Pertama Itu Perjuangan Kita Termesuk Pikiran Kita Pikiran Kita Jahat Kepada Orang Lain Segala Macem Yang Sifatnya Pikiran Rendah Nah Maka Di Sepuluh Hari Kedua Kita Sudah Mulai Membersihkan Hati Kita Maka Sifatnya Syariat Bertemu Dengan Sesuatu Yang Bersifat Ma'rifat Nah Kalau Yang Bersifat Ma'rifat Memang Ada Ucapan Yang Luar Biasa Itu Dari Nabi Khidir Ketika Nabi Musa Ingin Menjadi Murid Nya Kata Nabi Khidir Kepada Nabi Musa Sesungguhnya Engkau Tidak Akan Pernah Bisa Sabar Menjadi Murid Lalu Di Aslan Itu Menarik Bagaimana Mungkin Engkau Bisa Bersabar Karena Engkau Belum Tahu Karena Engkau Belum Bisa Melihat Apa Yang Akan Terjadi Dengan Peristiwa Peristiwa Ini Itu Artinya Apa Nabi Musa Sebagai Wakil Dari Syariat Namanya Tidak Bisa Melihat Apa Yang Akan Terjadi Kedepan Sementara Nabi Khidir Sudah Diberikan Kemampuan Laduni Oleh Allah Untuk Melihat Secara Holistik Sesuatu Yang Belum Juga Akan Terjadi Pada Kehidupan Dunia Ini Maka Dalam Al-Quran Disebut Ketika Nabi Allah Musa Bertemu Dengan Fidir Walaupun Sebagian Besar Mufasir Menerjemahkan Menafsirkan Surat Ar-Rahman Ini Sebagai Bertemunya Dua Laut Asin Dan Laut Tawar Tapi Misalnya Orang Kayak Syek Abdul Qadir Jelani Menafsirkan Ayat Ini Allah Membiarkan Dua Laut Dua Gelombang Besar Bertemu Dua Gelombang Itu Apa Gelombang Syariat Dan Gelombang Ma'rifat Nah Maka Artinya Itu Sebagai Satu Lambang Simbol Pertemuan Dari Musa Dan Firat Menarik Misalnya Di Selanjutnya Di Antara Keduanya Antara Syaringat Dan Ma'rifat Ada Barzah Barzah Tembok Keras Dan Tidak Ada Yang Saling Melewati Nah Makanya Itu Kira-kira Kata-kata Siapa Nabi Khidr Kepala Nabi Musa Sesungguhnya Engkau Tidak Cukup Sabar Karena Dasarnya Syariat Artinya Memang Syariat Itu Dua Dunia Yang Berbeda Yang Tidak Bisa Melewati Satu Dengan Lainnya Tetapi Keduanya Dibutuhkan Oleh Kehidupan Kita Artinya Baju Kita Rapi Lisan Baca Quran Faseh Itu Syariat Tapi Hati Yang Bersih Jiwa Yang Suci Kolbun Salim Itu Makrifat Jadi Keduanya Memang Antara Musa Dan Khidir Itu Harus Ada Dalam Kehidupan Kita Jadi Puasa Kita Harus Melahirkan Kekuatan Syariat Yang Ada Pada Musa Dan Kekuatan Makrifat Yang Ada Pada Khidir Dari 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 Situlah Kita Kemudian Kata Allah Kalau Kita Mampu Untuk Memaksimalkan Dua potensi Musa Dan potensi Khidir Tadi Itu Kita Akan Memperoleh Hakikat Itulah Dengan Simbol Di 10 Hari Terakhir Yaitu Adanya Laylatul Qadar Laylatul Qadar Itu Sebetulnya Fasilitas Dari Allah Orang Yang Secara Syariat Sudah Benar Lalu Ma'rifatnya Sudah Benar Maka Dia Insyaallah Akan Menemukan Laylatul Qadar Dan Itu Lambang Dari Hakikat Dan Itu Jadi Kalau Syariat Misalnya Syariat Kan Ada Yang Sifatnya Opsional Yaitu Tarekat Setelah Kota Syek Abdul Qadir Jalani Syariat Itu Derajat Orang Yang Syariat Baik Itu Di Alam Mulki Namanya Di Alam Fisik Dia Dapat Surga Dari Allah Namanya Jannatul Ma'wa Ya Surga Yang Biasalah Tarekat Yang Sudah Mulai Itu Memiliki Prinsip Disiplin Yang Kuat Terhadap Jikir Jikir Maka Itu Juga Masih Sifatnya Derajat Dia Mendapatkan Jannatul Na'im Kata Syek Abdul Qadir Yalani Nah Orang Yang Ma'rifat Udah Tinggi Lagi Dapat Surganya Apa Jannatul Firdaus Surga Firdaus Tapi Kalau Sudah Hakikat Sudah Bertemu Dengan Lelatul Kodar Tidak Ada Surganya Tapi Dia Berjumpa Dengan Pemilik Surga Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kira-kira Ini Kita Manfaatkan Momen Ramadan Ini Untuk Menyucian Diri Hati Dan Jiwa Kita Karena Ini Apa Namanya Fasilitas Yang Diberikan Kepada Seluruh Umat Manus Pada Agama Agama Apapun Dan Yang Disempurnakan Oleh Allah Kemudian Melalui Rasulnya Yaitu Muhammad Sallallahu Sallam Dengan Puasa Ramadan Pada Umat Muslim Ini Saya Kira Itu Untuk Mentara Oke Terima Kasih Panafis Apa namanya Komprehensif Sekali Penjelasannya Dari Tadi Mulai Mulai Menjelaskan Apa Itu Puasa Lalu Kemudian Pengalaman Pengalaman Tradisi Berpuasa Bukan Hanya Di Dalam Tradisi Islam Tetapi Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Dilakukan Oleh Nabi Musa Misalnya Itu Menjelaskan Begitu Penting Pertemuan Antara Syariat Dengan Ma'rifat Itu Menjelaskan Bahwa Sebagaimana Tubuh Tadi Sebagaimana Tubuh Jiwa Juga Sebetulnya Memerlukan Makanan Ruhanya Yang Tadi Sampaikan Kemudian Fasilitas Puasa Itu Sebagai Fasilitas Dari Allah Untuk Menghentikan Yang Sifatnya Fisik Kita Berhenti Untuk Memperhenti Berhenti Untuk Tubuh Ini Bekerja Lalu Kemudian Memberi Asupan Yang Lebih Banyak Pada Pada Rohani Kita Pada Jiwa Kita Lalu Kemudian Yang Paling Penting Tadi Sampaikan Adalah Poin Tentang Insak Itu Tentang Bagaimana Menahan Diri Dari Berbagai Macam Godaan Tindakan Tindakan Negatif Nah Itu Semakin Memantapkan Puasa Dan Menyempurnakan Puasa Kita Lalu Kemudian Saya Ingin Sampai Ke Pertanyaan Dari Teman Teman Ini Ada Banyak Sekali Saya Ingin Kita Bisa Semoga Kita Bisa Merespon Satu Satu Yang Pertama Ini Dari Emroviva Emroviva Izin Pertanya Pak Nafis Di Dalam Kitab Emroviva Ini Peserta Yang Tahun Lalu Gak Absen Satupun Katanya Di Dalam Kitab Mengenai Adab Menuntut Ilmu Menemukan Kalimat Jangan Memakan Makan Pasar Agar Kita Mudah Menerima Ilmu Itu Artinya Apa Apakah Berhubungan Dengan Puasa Juga Satu Maksudnya Makan Pasar Dia Sebutnya Ada Di Dalam Kitab Mengenai Adab Menerima Ilmu Jangan Memakan Makan Pasar Agar Kita Mudah Menerima Ilmu Bisa Kira Bukan Bukan Makna Zahiriah Pasti Ada Silahkan Mbak Apis Ya Itu Jadi Kira-kira Bisa Berbagai Makna Mbak Rafifah Pertama Itu Yang berkaitan Dengan Halal Haram Jadi Artinya Kita Memang Harus Menjauhi Makanan Sifatnya Haram Dan Kita Harus Berusaha Untuk Mendapatkan Makanan Yang Halal Kenapa Misalnya Kan Pernah Imam Syafi'i Pada Suatu Hari Susah Sekali Untuk Menghapal Ilmu-ilmunya Kan Kita Tahu Dalam Sejarah Imam Syafi'i Dia Punya Yang Kira- Kira- Kos Dia Keluar Di Rumah Ibunya Lalu Beliau Setiap Kali Ada Pengajian Mengutin Kertas Bekas Yang Sebelahnya Kosong Dipakai Untuk Nulis Terus Lama-lama Kamarnya Penuh Amang Kertas Dia Tidak Punya Tempat Untuk Beristirahat Di Dalam Kamar Dia Maka Imam Syafi'i Memutuskan Untuk Mendalami Dan Menghapal Semua Kertas Yang Ada Di Dalam Kamarnya Tadi Maka Dibacalah Suatu Hari Ada Satu Ilmu Yang Ditulis Susah Sekali Imam Syafi'i Menghapalnya Juga Memahaminya Susah Sekali Bahkan Dalam Satu Cerita Udah Membaca Sampai Empat Puluh Kali Gak Hapal Hapal Maka Imam Syafi'i Mengadu Kepada Gurunya Yaitu Syafi'i Itu yang Dikenal Dalam Syakautu Ila Waqi'in Ansu Ahubzi Aku Mengadu Kepada Guruku Syafi'i Tentang Susahnya Aku Menghapal Hifzi Nah Itu kan Syafi'i Menasehati Dengan Ucapan Al-ilmu Nurun Wa Nurul Wahi Layuhda Lil'asi Jadi Dua Yang Satu Tadi Makanan Yang Halal Satu Lagi Asi Asi Itu Kemaksiatan Jadi Ilmu Itu Cahaya Artinya Cahaya Allah Dan Cahaya Allah Itu Susah Atau Tidak Bisa Turun Kepada Orang Orang Yang Memiliki Yang Memiliki Dosa Yang Memiliki Maksiat Maka Setelah Kita Berusaha Memakan Makanan Yang Halal Kita Harus Menjauhi Halal Yang Sifatnya Yang Tercelah Yang Sifatnya Dosa Cara Adab Keilmuan Itu Memang Akan Menyusahkan Penerimaan Kita Terhadap Yang Sifatnya Pengetahuan Dalam Ta'alim Ulmuta'alim Lebih Ekstrim Lagi Malah Mbak Roviva Dalam Ta'alim Ulmuta'alim Ketika Bicara Adab Bagaimana Orang Yang Beradab Terhadap Ilmu Dan Sebagainya Makanan Misalnya Contoh Makanan Makanan Yang Halal Dan Mungkin Juga Dia Sehat Tapi Dia Akan Banyak Memproduksi Dahak Kita Itu Tidak Boleh Dikonsumsi Dalam Ta'alim Mbak Tidak Boleh Dikonsumsi Oleh Kita Karena Yang Melahirkan Banyak Dahak Lemak Minyak Segala Macem Itu Tidak Boleh Dikonsumsi Karena Tadi Selain Dia Akan Mengganggu Pernapasan Kita Menjadi Sesak Dan Menjadi Kurang Nyaman Misalnya Dia Akan Banyak Melahirkan Dahak Yang Dahak Itu Katanya Dalam Kitab Itu Akan Menghilangkan Semangat Kita Berzikir Kepada Allah Jadi Kira-kira Begitu Berdasarkan Apa Namanya Penulisnya Kitab Ta'alim Jadi Jadi Emang Dahulukan Adab Dulu Adab Kemudian Ilmu Dan Termasuk Adab Kepada Ilmu Imam Maliki Kan Luar Biasa Kalau Kita Baca Biografinya Contoh Saja Imam Maliki Itu Kalau Menulis Atau Membaca Hadis Atau Apalagi Menyampaikan Kepada Murid-muridnya Ada Tempat Khusus Ada Baju Khusus Ada Parfum Khusus Punya Wudu Lalu Menyampaikan Itu Dengan Khidmat Karena Saking Memuliakannya Ilmu Bagi Imam Maliki Saya Kira Itu Salah Satu Dan Kalau Kita Terus Selam Yang Serupa Oke Mbak Rafifa Semoga Menjawab Pertanyaan Tadi Kemudian Dari Irham Sopu Kawan Kita Di Sulawesi Barat Di Palau Limandar Di Pampu Suang Apa Maksud Hadis Nabi Muhammad Bahwa Allah Menciptakan Adam Menurut Gambarnya Ya Ala suratihi Ini Hadis Kalau Dalam Bahasa Saya Bahasa Kajian Saya Hadis Perennial Namanya Karena Di Kristen Juga Ada Manusia Diciptakan Berdasarkan Berdasarkan Wajah Kalau Kita Ala suratihi Jadi Artinya Apa Artinya Bahwa Adam Sebagai Wakil Dari Kita Dari Umat Manusia Seluruhnya Bukan Hanya Muslim Tapi Seluruh Umat Manusia Itu Diciptakan Berdasarkan Gambar Allah Artinya Apa Artinya Kita Ini Memang Apa Yang Disebut Tajali Tajalinya Allah God Manifestation Ya Manifestation Of God Jadi Manifestasi Allah Nah Karena Itu Apa Namanya Karena Kita Manifestasi Allah Maka Hal-hal Yang Sifatnya Menghalangi Kita Untuk Menjadi Manusia Sempurna Yang Merupakan Gambar Allah Itu Itu Memang Harus Kita Usahakan Untuk Kita Hindari Keburukan Keburukan Dari mulia Sifatnya Pikiran Ucapan Perasaan Perbuatan Keyakinan Itu Itu Harus Kita Jauhkan Supaya Apa Karena Itu Semua Akan Membuat Gambar Kita Menjadi Suram Menjadi Samar Samar Maka Itu Yang Disebut Gambar Tuhan Gambar Allah Yang Paling Sempurna Ada Pada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Maka Nabi Disebut Al-Insan Al-Kamil Nah Kita Manusia Lain Yang Bukan Nabi Juga Kita Bukan Wali Misalnya Kita Bisa Melakukan Satu Pendakian Untuk Memperjelas Gambar Tuhan Yang Ada Dalam Diri Kita Itu Kan Yang Disebut Wana Fakhtu Fihi Min Ruhi Ruhi Itu Kan Gak Diciptakan Tapi Ditiupkan Semua Allah Ciptakan Ini Jailun Fil Ardi Khalifah Wama Kholaktu Jina Wal Ini Semua Kalau Ja'ala Atau Kholak Tapi Ruh Wana Fakhtu Tidak Diciptakan Artinya Ditiupkan Itu Artinya Yang Membuat Entitas Dan Eksistensi Substansi Manusia Itu Adalah Ruh Dan Itu Allah Artinya Karena Itu Dari Allah Ditiupkan Oleh Allah Kepada Manusia Dan Itulah Menjadikan Seseorang Hidup Atau Mati Maka Gambar Tadi Itu Kesempurnaan Manusia Itu Ada Pada Prosesnya Maka Prosesnya Itu Yang Harus Dijalankan Sehingga Kata Allah Karena Semua Ini Diciptakan Berdasarkan Gambarku Aku Beri Contoh Gambarku Yang Paling Sempurna Siapa Putusanku Yaitu Muhammad Maka Kata Al-Quran Kan Gitu Ini Kata Allah Kalau Engkau Mencintai Allah Ikuti Aku Karena Aku Ini Contoh Ideal Uswah Hasana Rol Model Yang Dari Bangsa Kalian Duga Yang Sudah Allah Putus Kalau Rol Model Malaikat Kita Tidak Cocok Rol Model Yang Fisik Kita Wah Itu Kan Wajar Tapi Kalau Rol Model Jalan Di Pasar Makan Seperti Kita Juga Roti Nas Mendum Minum Dan Sebagainya Maka Kita Memiliki Potensi Yang Sama Untuk Bisa Menjadi Insan Al-Insan Al-Kamil Seperti Rasulullah Walaupun Perjuangan Yang Memang Tidak Kecil Saya Kira Itu Mas Razi Pak Ilham Semoga Menjawab Pertanyaan Tadi Selanjutnya Dari Saleh Subhan Ini Peserta Trending Mubalik Ke Enam Setiap Kali Ramadan Tiba Sudah Familiar Kita Dengar Bahwa Setan Dibelenggu Tetapi Jika Kita Lihat Faktanya Di Masyarakat Manusia Masih Tetap Dengan Kemaksiatan Sebenarnya Apa Yang Dimaksud Dengan Kalimat Setan Itu Dibelenggu Ini Menarik Tapi Kalau Saya Tafsir Yang Sedikit Beda Nanti Kita Tinggal Bersama Jadi Gini Kita Waktu Kita 15 Belit Al-Quran Atau Hadis Itu Seringkali Seolah Allah Yang Aktif Allah Mengunci Pintu Surga Mengikat Setan Sebetulnya Hakikatnya Itu Kita Jadi Kita Yang Menutup Pintu Pintu Supaya Setan Tidak Bisa Menggoda Kita Kita Yang Menutup Pintu Pintu Kita Yang Mengikat Potensi Potensi Setan Dalam Diri Kehidupan Kita Supaya Dia Tidak Berkeliaran Karena Itu Kalau Pertanyaan Tadi Tapi Di Masyarakat Masih Ya Karena Mereka Tidak Memanfaatkan Fasilitas Dan Potensinya Karena Mereka Sebetulnya Lewat Ramadhan Ini Punya Fasilitas Dan Potensi Yang Kuat Untuk Mengikat Setan Setan Itu Dalam Kehidupannya Tapi Mereka Tidak Melakukannya Karena Orang Seperti Tidak Berhak Berhak Idu Fitri Nanti Di Akhir Atau Di Satu Sawal Tadi Nah Karena Hadis Itu Mencerminkan Bahwa Kalau Kita Amalkan Kalau Kita Jalankan Apa Nanya Fasilitas Maka Pintu Neraka Akan Tertutup Pintu Surga Akan Terbuka Juga Setan Setan Akan Terikat Dengan Sendirinya Karena Apa Karena Kita Puasa Berpikir Negatif Puasa Berpikir Buruk Karena Puasa Berpikir Buruk Tidak Ada Keinginan Tidak Ada Fikiran Tidak Ada Pengucapan Perbuatan Yang Perbuat Seperti Yang Setan Atau Iblis Inginkan Itulah Karena Itu Mereka Kitanya Sudah Tidak Memikirkan Kembali Itu Artinya Kita Yang Melakukan Itu Makanya Kata Imam Al-Ghazali Ya Kita Ini Itu Kan Metafonya Dengan Seekor Anjing Yang Sering Saya Kemukakan Ada Orang Dikejar Anjing Diambil Tempat Hus Anjingnya Kabur Dia Jalan Lagi Anjing Ngejar Lagi Capek Terus Hidupnya Seperti Itu Nah Bulan Puasa Ini Diberi Fasilitas Oleh Imam Al-Ghazali Membawa Makanan Anjing Kemana Mana Makanan Anjing Apa Yaitu Iri Hati Dengki Sirik Itu Makanan Anjing Supaya Anjing Tidak Mengikuti Kita Buang Makanan Anjing Dalam Diri Dan Jiwa Kita Maka Kalau Makanan Sudah Tidak Sudah Tidak Ada Lagi Dalam Kehidupan Kita Anjing Itu Bukan Hilang Anjing Ada Tapi Anjing Sudah Tidak Mengganggu Kita Lagi Sudah Tidak Mengikuti Kita Lagi Sama Dengan Setan Setan Maka Puasa Ini Kita Punya Potensi Kuat Untuk Membersihkan Membuang Semua Makanan Makanan Semua Sinyal Sinyal Yang Bisa Ditelepon Yang Bisa Di WA Yang Bisa Dimersos Oleh Iblis Dan Setan Nah Di Puasa Itu Sinyal Sinyal Itu Kita Matikan Kita Bunuh Sehingga Mereka Tidak Berdaya Untuk Masuk Untuk Mempengaruhi Kita Kira-kira Itu Mas Wajib Tafsir Oke Waktu Kita Masih Ada Mungkin Sekitar 10 Menit Atau 12 Menit Ada Dua Pertanyaan Lagi Dari Ibu Alida Basir Panafis Puasa Apakah Untuk Mencari Pahala Bukankah Puasa Itu Adalah Latihan Untuk Mengendalikan Diri Jadi Ini Ini Soal Soal Kebanyakan Orang Seperti Kita Seperti Saya Mungkin Orang-orang Awam Bertanya Bahwa Kita Kan Selalu Kita Mengajarkan Berpuasalah Supaya Dapat Pahala Padahal Itu Bagian Dari Cara Kita Untuk Melatih Diri Menyucikan Diri Tadi Ya Itu Dia Tadi Tingkatan Makom Kita Memang Tergantung Ada Dimana Di Hadis Hadis Yang Sifatnya Awam Yang Sifatnya Umum Bu Alida Itu Kita Dapetin Banyak Pahala Yang Disampaikan Dan Ada Beberapa Orang Memang Yang Dia Berpuasa Karena Pahala Pahala Itu Itu Yang Saya Sebut Jannatul Ma'wah Jannatul Na'im Jannatul Firdaus Nah Pada Tingkat Makom Yang Bu Alida Sebutkan Tadi Itu Untuk Melatih Diri Sehingga Diri Kita Secara Fisik Secara Hati Selamat Secara Spiritual Kita Sampai Kepada Allah Maka Puasa Itu Menjadi Media Menjadi Sarana Kita Untuk Tadi Bisa Menyehatkan Diri Kita Menyelamatkan Hati Kita Dan Mengkoneksikan Ruhani Kita Spiritual Kita Kepada Allah Karena Itu Disitu Tidak Penting Lagi Soal Pahala Tapi Soal Bagaimana Supaya Hidup Kita Ini Terus Menerus Menjadi Orang Yang Fitrah Tadi Yang Dalam Gambar Allah Subhanahu Wata'ala Tadi Maka Orang Seperti Itu Kira-kira Akan Insya Allam Bekeroleh Fasilitas Selatuh Kodar Di Sepuluh Hari Dan Itulah Orang Kalau Sudah Pada Saat Hakikat Tadi Dia Memang Tidak Butuh Pahala Bahkan Dia Tidak Butuh Surga Dia Butuh Dia Harap Berharap Berjumpa Dengan Pemilik Surganya Yaitu Tuhan Persis Seperti Rabiah Adawiyah Yang Aku Inginkan Hanya Berjumpa Dengan Engkau Kalau Ada Pahalaku Dari Perbuatan Baik Berilah Kepada Orang Orang Islam Kata Rabiah Adawiyah Kan Kalau Ada Keuntungan Keuntunganku Yang Aku Peroleh Berilah Kepada Orang Orang Yang Membutuhkan Keuntungan Itu Aku Tidak Butuh Aku Inginkan Hanya Berjumpa Dengan Engkau Ya Allah Kira-kira Itu Makomnya Tapi kan Untuk Sampai Ke situ Agak Berat Pergilangannya Memang Perlu Masih Terus Menerus Dilakukan Saya kira Itu Enggak Mudah Oke Ini ada Satu lagi Pertanyaan Dari Ades Purba Arba Ades Purba Arba Ini ada Panafis Mau Tanya Tentang Sebenarnya Sebentar Bagaimana Cara menjawab Orang-orang Yang berdalil Bahwa Segala Sesuatu Yang tidak Diajarkan Saat Zaman Nabi Itu Hanya Taklit Seperti Contohnya Mungkin Bukan Taklit Ini Maksudnya Seperti Contohnya Tahlilan Haul Dan Sebagian Macam Bagaimana Cara Menyakit Karena Ini bagian Dari Tradisi Sebetulnya Silahkan Panafis Ya Itu Terjadi Bukan Hanya Zaman Kita Kita tahu Perseteruan Bilal Genrabah Dengan Umar Bin Khattab Ketika Umar Misalnya Tidak Membagikan Gonimah Kepada Tentara Muslim Tapi Umar Sebaliknya Memberikan Konimah Kepada Orang Masyarakat Yang Daerah Itu Dita'lukan Dengan Alasan Kalau Ini Aku Ambil Tidak Diberikan Kepada Rakyat Yang Aku Ta'lukan Mereka Menjadi Apa Nanti Usahanya Segala Macam Maka Umar Tidak Membagikan Ketentara Muslim Bilal Bin Rabah Dengan Mengatakan Umar Melakukan Bid'ah Karena Zaman Nabi Tidak Ada Nabi Sekali Ada Konimah Habis Fathun Apapun Pembebasan Satu Wilayah Konimah Oleh Muslim Oleh Umar Tidak Jadi Perseteruan Sudah Terjadi Di Tingkat Para Sahabat Artinya Bilal Bin Rabah Mengikuti Tekstualnya Apa Yang Dilakukan Oleh Nabi Umar Bin Khotob Mengikuti Esensinya Yang Dilakukan Oleh Nabi Nah Ulama Ulama Hari Ini Sekarang Banyak Juga Kelompok Kelompok Saudara Kita Yang Wahabi Kan Keras Sekali Puasa Rajab Tidak Boleh Kalau Kita Baca Kitab Asofah Wahabi Tapi Sebaliknya Kaum Sunni Terutama Di Indonesia Melalui Teman-teman Yang NU Itu Itu Kan Diperbolehkan Dengan Cara Apa Dengannya Tak Kerub Ilah Allah Karena Itu Kalau Pandangan Saya Begini Selama Yang Kita Lakukan Itu Jelas Jelas Tidak Menyimpang Dari Akidah Dari Al-Quran Dan Dari As-Sunnah Kita Bisa Berpegang Kepada Contohnya Umar Bin Khotob Secara Substantif Ya Secara Substantif Kita Masih Berpegang Kepada Akidah Islam Kecuali Seremoni Seremoni Tadi Melanggar Akidah Yang Paling Pokok Dalam Keislaman Kita Karena Tahlil Apa yang Melanggar Di Tahlil Tidak ada Yang kita Bacakan Kan Apa Namanya Solawat Tahlil Doa Tasbeh Dan Sebagainya Baca Fatehah Tidak ada Yang melanggar Disitu Lalu Upacara Upacara Mauli Dan Sebagainya Tapi Kalau Disitu Sudah Dimasuki Unsur Unsur Yang Sifatnya Di Luar Akidah Kita Kita Bisa Mengatakan Hari Ini Tidak Boleh Karena Akidah Itu Kan Kata Di Dalam Al-Quran Akidah Sudah Selesai Yang Sekarang Kita Boleh Bermain Di Luar Akidah Yaitu Apa Soal-soal Yang Sifatnya Sosial Soal-soal Dan Kesemua Itu Selama Tidak Melanggar Akidah Itu Boleh-boleh Saja Gitu Mas Rozi Oke Mas Mas Ades Putra Semoga Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Yang Tadi Digelisahkan Ini Ada Satu Lagi Saya Kira Masih Bisa Ini Dari Kebon Orchid 12 Sebenarnya Ramadhan Ini Sebenarnya Bukan Sekedar Menahan Makan Dan Minum Tetapi Lebih Dari Itu Menahan Hawa Nafsu Pertanyaannya Adalah Bagaimana Cara Menahan Hawa Nafsu Di Ramadhan Tadi Sudah Beberapa Sebetulnya Dijelaskan Mungkin Ini Strateginya Karena Susah Sekali Kadang-kadang Menghindarnya Menahan Hawa Nafsu Ini Di Ramadhan Menjadi Sangat Apa Namanya Baik Kenapa Nafsu Itu Kan Sifatnya Materi Dia Itu Kan Makanannya Sifatnya Materi Yang Setiap Hari Kita Makan Itu Nah Karena Itu Pada Saat Puasa Kan Materi Kita Batasi Kita Batasi Sehingga Sehingga Hal Hal Yang Sifatnya Spiritual Lebih Mengemuka Lebih Muncul Nah Kalau Pertanyaannya Bagaimana Caranya Sebetulnya Nah Hawa Nafsu Itu Sudah Satu Cara Jadi Ajaran Islam Itu Misalnya Sabar Saya pernah ditanya Minggu lalu Betul Sabar Gimana Caranya Supaya Kita Bersabar Sabar Itu Adalah Cara Jadi Islam Itu Disupatnya Praksis Antara Ilmu Dan Pelaksanaan Menahan Hawa Nafsu Itu Antara Pengetahuan Dan Pelaksanaan Jadi Itu Udah Cara Jadi Kalau Kita Mau Bahagia Tidak Menyesat Tidak Memiliki Penderitaan Penderitaan Di dunia Ini Maupun Di akhirat Kelak Maka Kita Harus Bisa Menjalankan Ajaran Menahan Hawa Nafsu Bagaimana Caranya Kita Harus Punya Keinginan Menahan Hawa Nafsu Kayak Misalnya Seorang Psikolog Di Ini Saya Cerita Aja Stephen Coffey Pernah Didatangi Oleh Orang Gimana Dia Belang Gini Ada Orang Yang Udah Nggak Mencintai Istrinya Lalu Dia Tanya Gimana Caranya Supaya Saya Mencintai Istri Saya Memang Kenapa Kamu Mencintai Istri Saya Apa Caranya Cintai Istri Kamu Jadi Ini Juga Sama Kecuali Yang Sifatnya Teori Caranya Gimana Kalau Islam Sudah Praksis Sabar Syukur Tawadu Istiqomah Hustuzan Itu Semua Praksis Tawakal Ikhlas Takwa Itu Semuanya Praksis Jadi Tidak Ada Pemisahan Antara Teori Atau Pengetahuan Dengan Pelaksanaan Menahan Hawa Napsu Itu Orang Yang Disebut Bisa Menahan Hawa Napsu Buka Karena Dia Tahu Teori Bahwa Menahan Hawa Napsu Buka Dia Sudah Menjalankan Caranya Jadi Caranya Menjalankan Caranya Adalah Menjalankannya Jadi Jadi Kalau Dibikin Teori Jadi Ruwet Malah Jadi Praktekin Aja Jalan 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 Bangun Jatuh Bangun Jatuh Bangun Tidak Tidak Mungkin Dengan Pembiasaan Itu Kita Menjadi Lebih Lebih Bisa Bersabar Tadi Soal Konteksnya Kalau Bersabar Lebih Bisa Mengendalikan Hawa Napsu Karena Terus Melatih Untuk Menggalikan Hawa Napsu Nah Ini Sebenarnya Tema Yang Sangat Menarik Yang Tidak Habis Habis Kalau Kita Pembahas Tentang Bagaimana Sebetulnya Puasa Sebagai Momentum Untuk Mencucikan Diri Tadi Karena Dari Tadi Pertama Kita Ngomong Tentang Imsat Menahan Diri Kemudian Mengisi Jiwa Dengan Asupan Rohania Kemudian Tadi Riyadh Praktek Ibadah Ibadah Yang Tadi Kadarus Zikir Kiamulail Dan segala macem Itu semakin Memperbanyak Kemungkinan Kemungkinan Kita Untuk Menjadi Lebih Suci Setelah Melewati Bulan Ramadan Yang Yang Paling Penting Untuk Saya Catat Disini Dari Perbincangan Yang Terakhir Tadi Soal Tadi Apa Namanya Tentang Pertanyaan Dari Bu Alida Respon Dari Pertanyaan Bu Alida Soal Kuasa Itu Sebetulnya Lebih Kepada Proses Pengendalian Diri Jadi Mengendalikan Diri Itu Yang Lebih Penting Sebetulnya Bagaimana Manusia Untuk Manusia Jadi Pahala Dan segala Macam Itu Ikut Aja Sebetulnya Jadi Yang Dipikirkan Sama Kita Supaya Untuk Meningkat Derajatnya Seperti Yang Disampaikan Tadi Sebetulnya Gimana Cara Kita Melatih Diri Mengendalikan Diri Tidak Menguji Orang Lain Berpikir Positif Dan Sebagainya Jadi Dengan Cara Itu Sebetulnya Kita Memperbaiki Diri Kita Lalu Kemudian Pahala Itu Ikut Aja Kalau Kualitas Bagus Tentu Hasil Tidak Berbohong Kira-kira Gitu Ini Memudahkan Aja Teman-teman Nanti Jangan Terkecoh Sama Tadi Soal Imsak Itu Tadi Karena Secara Bahasa Bagaimana Menahan Diri Dari Hawa Napsud Kita Sampai Pada Terakhir Saya Kira Apa Namanya Yang Paling Penting Adalah Dari Proses Penyucian Diri Tadi Adalah Kita Melatih Puasa Itu Yang Perlu Diperhatikan Adalah Puasa Itu Untuk Melatih Diri Bukan Semata-mata Untuk Mencari Pahala Dan Dalam Posisi Ini Sebetulnya Janji Itu Lebih Lebih Bisa Memungkinkan Untuk Meraih Derajat Insan Kamil Dan Mencapai Lalatul Kodak Saya Kira Itu Pak Nafis Masih Ada Yang Disampaikan Ya Saya Kira Mari Bersama-sama Kita Manfaatkan Fasilitas Ramadhan Ini Yang Sebagian Besar Allah Memberikan Kelimpahan Makanan-makanan Yang Sifatnya Ruhia Dan Saat Inilah Mungkin Ruh-ruh Yang Dulu Lemah Bahkan Sakit Cara Mengobatinya Adalah Dikasih Makan Ruh Itu Melalui Sambil Berpuasa Kita Tarawe Kita Tadarus Kita Zikir Kita Itikap Itulah Makanan-makanan Yang Sifatnya Ruhia Saya kira Itu Ruhia Oke Terima kasih Pak Nafis Terima kasih Teman-teman Yang Sudah Mengajukan Pertanyaan Memberikan Respon Di bawah Tadi Tidak Semuanya Respon Tidak Kita Bacakan Tetapi Hanya Pertanyaan Pertanyaan Saja Besok Di jam Yang Sama Di jam 4 sore Kita Akan Bertemu Dengan Profesor Dottor Kemarudin Hidayat Temanya Adalah Tentang Menghargai Kemanusiaan Universal Nah Apa namanya Besok Kita kembali Lagi Teman-teman Sekalian Terima kasih Pak Nafis Waktunya Teman-teman Sekalian Sekali Lagi Terima Kasih Semoga Puasa Kita Menjadi Lebih Baik Dari Yang Sebelumnya Lebih Baik Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh